Buku pasangan Anies Baswedan Mohaymin Iskandar dan Ganjar Mahfud kecewa dengan hasil Pilpres 2024 yang dinilai banyak kecurangan. Adapun TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Amin menuding Presiden RI Jokowi Dodo terlibat dalam pemenangan Jawa Pres Jawa Pres nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Atas hal tersebut TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Amin meminta agar hasil pemilu 2024 harus batal dan ditolak. TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Amin meminta agar hasil pemilu 2024 harus batal dan ditolak. Jurubicara TPN Ganjar Mahfud Mohamad Gontor Romli atau Gus Romli turut membeberkan alasan tersebut. yakni adanya permasalahan legalitas hukum Prabowo Gibran berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Atas hal tersebut hasilnya tidak dapat diterima dengan baik. Kemudian TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Amin menyebut Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu gagal dalam menyelenggarakan pemilu 2024. Sementara itu jurubicara Ganjar Mahfud yakni Jiko Hakim menyebut indikasi kecurangan cukup banyak terjadi. Yakni terdapat surat yang dicoblos di kertas suara yang golput atau surat suara jadangan. Jiko menyatakan kecurangan tersebut bukan hanya terjadi di hari pencoblosan, namun pihaknya menyebut terdapat kecurangan yang sifatnya tersruktur, sistematis, dan masif. Padahal hal itu terjadi tak hanya saat pencoblosan, tapi sebelum pencalonan. Atas hal tersebut Jiko menyatakan TPN Ganjar Mahfud serius dalam menindaklanjuti indikasi kecurangan yang terjadi. TPN Ganjar Mahfud pun bekerja sama dengan Timnas Amin serta dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk membawa dugaan kecurangan ke bawah seluruh kemudian ke Mahkamah Konstitusi. Seperti diketahui hasil real count KPU hingga data masuk sebanyak 71,46 persen menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran unggul dengan 58,57 persen suara. Sedangkan Anies Muhaymin meraih 24,26 persen suara dan Ganjar Mahfud sekira 17,17 persen suara. Menurutnya apabila hasil real count KPU masuk 100 persen dan perolehan suara tidak berubah, artinya pasangan Prabowo Gibran memenangi Pilpres 2024 dengan satu putaran. Namun Ciko menyebut berdasarkan data TPN menunjukkan bahwa Pilpres 2024 seharusnya berlangsung dua putaran.